Budaya ini tentu bukan merupakan budaya di Indonesia, namun saat ini atau tepatnya di informasi berikut merupakan games yang menuntut para penumpangan yang mencari tumpangan pada orang yang tidak dikenal. Kita lihat di tempat selengkapnya seperti apa. Berdiri di Jakarta, mereka kurang lupakan kendaraan pada topi kendaraan yang tidak dikenal memang bukan kebiasaan keluarga Jakarta sebanyak kali. Seperti yang dilakukan di Kina, Kepi, dan Jojo. Cukup lama mereka mencari tumpangan dari pengendara yang terlihat di depan mereka, hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan pampangan meski harus masuk ke dalam mobil polis itu. Apa yang dilakukan Kina, Kepi, dan Jojo adalah salah satu bagian dari kegiatan games dari Jakarta di Jurex. Bukan disencarakan oleh komunitas co-surfing Indonesia. Kayak acara kayak gini kan jarang ada di Jakarta, yaudah bisa buat yang aman menurun-banu juga dari komunitas yang sering ya, oke. Nah, itu dia untuk. Karena udah mau ikut, mau nuk-nuk-nuk, tapi orang tidak boleh cari yang satu aja yang ada, jadi. Selain mereka bertiga, masih ada seratus buku peserta lainnya yang juga mencari yang sama. Mereka diselamat ke dalam tempat nilai yang paling akhir, yaitu udara, selatan, udara, dan timur. Dan dalam waktu nanggung, mereka harus mencapai titik akhir dengan syarat, dilarang, dintai, udara namun. Dan, kalaupun akhirnya mereka lakukan panggung, mungkin mereka dilarang membayar, kecuali dengan benda-benda yang sudah disediakan pemimpinan. Tentunya melalui petualangan semacam ini berbagai kemalangan, membuat tantangan ini menjadi menarik. Termasuk beberapa kali mengalami penolakan. Pertama, saya bilang mereka, apakah kalian harus takut dengan saya, kenapa harus minta saya anterin, kan? Mereka bilang, ini karena memang ini challenge-nya mereka, tantangan buat mereka untuk harus punya perlindungan yang mereka tidak kenal, terus untuk minta panggungan. Kendalanya yang tadi, orang pada tertut, karena kita harus ketop kaca mobil, terus minta mereka bikin mereka untuk bisa ngasih kita panggungan, Kemarapun mereka pergi, sampai dimarapun mereka memasih kita panggungan, itu yang paling usah, kan? Games Dragon baru pertama kali di sendarangan berjalanan lainnya, tentunya tidak kubidasi yang menarik. Lamparan tidak menggudayanya HIK di kota Jakarta. Padahal, kalau banyak orang yang mau melakukan ini, impas positif ke depannya adalah kemacetan dan kelusif yang kurang. Sifat individualisme warga berwarna pun menurut, karena satu sama lain mau saling berbagi. Dari Jakarta, Alis Udana, Jerman Simakora, Metro TV.